Itu yang paling Mbak Mary seneng dan paling sering orang tanyakan untuk di-share itu apa? Gimana cara bangkit dari kegagalan. Itu pasti. Gimana cara menunjukkan. Karena itu pasti yang banyak orang. Gimana cara untuk bisa move on gitu kan. Lagi pada pandemik ini pasti juga saya sedih, saya breakdown, ada nangisnya juga gitu. Tapi itu keinginan bahwa walaupun saya menangis, saya masih kuat. Saya akan humuskan nafasnya dan saya akan sadar, wow saya masih hidup loh. Berarti Tuhan aja gak nyerah sama saya. Terima kasih telah menonton! 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 Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat! Alhamdulillah. Sekarang setelah pandemi kayak gini tuh, apa sih masih ada kegiatan yang sehari-harinya masih apa? Masih, masih ya puji Tuhan ya. Maksudnya pandemi ini kan memang di awal itu cukup merubah banyak banget dari segi kehidupan, dari segi bisnis model juga. Betul, betul. Saya bersyukur karena walaupun setelah 2 tahun ini kita masih tetap bisa produktif, ya kita tidak mempehakan satu karyan pun bahkan kita menambah dan lini bisnis baru juga. Wow! Tidak mudah tapi ya kita harus mensyukuri apa yang kita masih punya saat ini. Tapi ini yang aku mau tanya adalah sekarang kan Mbak Mary, aku panggilnya Mbak Mary aja ya. Seorang entrepreneur juga, seorang motivator juga gitu. Maksudnya di saat lagi pandemi begini sih, pandemi begini mana sih yang lebih dikedepankan gitu? Sebagai entrepreneur-nya atau sebagai motivator-nya? Iya, sebenarnya kalau role saya biasanya entrepreneur, investor, content creator, itu 3 hal. Tapi kan selain itu juga sebagai mother, sebagai parents ya kan dan masih banyak role. Di dalam rumah masih tetap lah ya. Betul, betul. Tapi mungkin kalau dari saat ini sih apa ya, semuanya masih tetap dijalankan tersuai dengan porsinya. Dalam arti masih tetap sebagai entrepreneur kita juga masih tetap mengembangkan bisnis-bisnis baru. Mempivot beberapa bisnis-bisnis yang mungkin sebelumnya kita kan 100% offline. Cuma gara-gara pandemi kan kita harus beranjak ke arah online dan digital juga. Betul, betul. Terus sebagai creator juga kita masih terus memproduce konten-konten positif juga. Iya, apalagi kan di tengah pandemi ini banyak orang pasti yang drop. Banyak orang yang butuh healing ya. Jadi itu pasti masih terus berjalan ya. Iya, jadi masih tetap, ya bersyukur sih masih tetap bisa produktif. Iya, aku tuh mau tanya deh, ini kan Mbak Mary disebut wanita sejuta dolar. Nah, apa sih pencapaiannya sampai hari ini sampai bisa di branding seperti itu? Iya, iya. Sebenarnya wanita sejuta dolar itu saya bisa bilang kisah lama ya. Karena kan itu sudah terjadi dari sejak berapa tuh? Berarti usia saya 26 tahun bersyukur bisa dapat 1 juta dolar pertama di usia 26 tahun. Iya. Jadi pada saat itu pencapaian yang di Singapura dan karena hal itu cukup diingat oleh banyak orang. Dan akhirnya itu juga yang selalu terbawa sampai hari ini gitu. Iya. Jadi maka kalau ingat Mary Riana ingatnya si wanita sejuta dolar gitu. Iya, iya. Walaupun itu sudah lalu. Sekarang mungkin 20 tahun lalu. Sekarang sudah lebih dari 1 juta dolar soalnya. Sekarang, ya sekarang mungkin lebih apa ya jutaan impact untuk Indonesia lah. Itu yang menjadi apa ya my life purpose gitu. Tapi Mbak maksudnya gini, kan saat itu dengan umur yang masih muda banget gitu. Pasti perjuangannya gak muda. Mungkin buat penonton-penonton kita juga pengen tau dan ingin juga look up to Mbak Mary Riana. Kayak apa sih kisah hidupnya bisa sampai di titik itu gitu. Mungkin boleh gak sih cerita apa sih dulu dari kecilnya emang Mbak Mary ini orang yang sukses kah? Dari keluarga yang sukses. Iya. Apa struggle juga untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Iya. Wow cerita dari kecil berarti. Iya kan maksudnya bisa memotivasi orang-orang lain. Apalagi anak-anak muda milenial sekarang untuk tetap bisa berjuang gitu. Thank you. Of course kalau dibilang waktu kecil cita-citanya apa gak pernah kepikiran jadi pengusaha. Iya. Cita-citanya jadi each year electro sebenernya. Iya. Berinspirasi sama papa waktu itu kan each year electro. Oke. Terus bukan berasal dari keluarga yang kaya raya sampai kayak konglomerat itu juga enggak. Dulu papa kerja sama orang, kerja di perusahaan internasional dan penghasilan kita cukup. Maksudnya ya cukup lah ya keluarga sederhana gitu. Cuma yang terjadi ketika papa memutuskan untuk bekerja di pekerjaannya. Berhenti dari pekerjaannya dan menjadi entrepreneur waktu itu. Nah justru disitulah ketika beranjak ke bisnis. Disitulah kami dari keluarga merasakan penurunan dari segi finansial. Terus ditambah ada kerusuhan, ditambah ada krismon. Nah jadi disitulah. Oh iya 98 waktu itu ya. 98 gitu. Jadi ada banyak hal yang terjadi dan enggak pernah kepikiran bakalan sekolah di luar negeri. Enggak pernah kepikiran bakalan punya bisnis sendiri apalagi punya bisnis di luar negeri gitu. Ya tapi disitulah satu hal yang saya percaya dari hidup. Ya kadang kita enggak tahu apa yang akan hidup berikan kepada kita kan. Yang awalnya terlihat seperti sebuah musibah gitu. Tapi ternyata ya itu caranya dia gitu untuk bisa membawa kita ke satu tempat yang berbeda gitu. Dan menjadi jalan hidup kita. Nah jadi titik baliknya itu ketika saya usia masih 18 tahun baru lulus SMA. Ada kerusuhan, ada krismon. Ya terpaksa akhirnya saya merantau ke Singapura. Oh pada saat itu? Pada saat itu. Sekeluarga? Sendiri ya. Karena kan enggak ada perencanaan. Tapi karena kebetulan ada kesempatan dan ternyata dari nilai saya cukup baik. Jadi saya melanjutkan kuliah saya di Singapura gitu. Nah tapi karena enggak pernah dipersiapkan dan orang tua juga bukan dari keluarga yang memang punya dana untuk bisa kirim ke luar negeri. Apalagi pada saat itu malah. Malah lagi down gitu kan. Nah jadi akhirnya udah harus hutang mengambil pinjaman. Hutang dengan pemerintah Singapura gitu. Dan akhirnya ya udah singkat cerita. Saya merantau di sana. Hidup dengan keterbatasan. Iya. Dan ya disitulah saya memulai perjalanan mimpi sejuta dolar saya. Yang pada saat itu awalnya saya enggak tahu harus ngapain. Enggak tahu harus mulai dimana. Yang awalnya mungkin saya merasa berkekurangan. Enggak bisa bahasa Inggris. Ya kan. Uang juga kurang. Penampilan juga kurang. Kepercayaan diri juga kurang. Saat itu ya. Saat itu gitu kan. Dan pada saat itu juga lebih sering menyalahkan keadaan gitu. Namanya juga anak remaja masih labil tiba-tiba sendiri kan. Iya. Nah tapi disitulah ya saya merasa Tuhan masih menolong saya. Mengingatkan saya akan arti hidupnya sesungguhnya. Bahwa saya mampu saya bisa. Dan disitulah akhirnya saya mengubah. Kalau sebelumnya saya ngeliat kiri kanan ngeliat keadaan. Saya mencoba untuk melihat ke depan. Berani bermimpi besar. Saya percaya bahwa masa depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya. Saya percaya bahwa nasib saya bisa saya rubah gitu. Saya percaya bahwa sekarang saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pasti menciptakan saya bukan sampah kan. Pasti ada sesuatu yang bisa saya maksimalkan gitu. Nah jadi berawal dari ulang tahun ke-20. Saya punya mimpi dan saya buat target. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30. Saya harus sudah punya kebebasan finansial. Bayar hutang. Jadi orang sukses, jadi orang berhasil gitu. Dan saya janji. Pokoknya kalau saya balik ke Indonesia. Saya harus kembali. Saya sudah jadi sesuatu lah ya. Ya udah berawal dari mimpi itulah. Tapi ternyata mimpi itulah yang menyelamatkan hidup saya. Mimpi itulah yang memberikan saya kekuatan. Mimpi itulah yang memberikan saya harapan. Dan mimpi itulah yang akhirnya sungguh-sungguh bisa menjadi kenyataan dalam hidup saya. Gitu. Semua orang pasti punya mimpi ya Mbak. Maksudnya apa sih saat itu. Kan bukan hanya mimpi ya. Mimpi harus juga kita punya. Apa namanya. Kemampuan. Ya. Kemampuan di dalam diri kita. Maksudnya. Apakah Mbak setuju gak. Kalau semua anak yang struggle. Dengan kondisi finansial dan keluarga. Itu lebih bisa struggle dibanding orang yang mungkin ada dari keluarga yang lebih berada. Gitu. Itu setuju gak sih dengan pendapat itu. Iya. Gak 100% dijamin. Tapi seseorang yang menurut saya sudah pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Dan dia berhasil melewatinya itu membuat dia lebih tangguh. Yes. Gak cengeng. Tangguh gitu. Gak apa-apa ada gitu ya. Gak apa-apa ada gitu. Dan menurut saya yang paling penting. Kalau tadi Mbak Ashanti bilang butuh kemampuan. Ya. Memang menurut saya butuh kemampuan untuk bisa mewujudkan mimpi. Tapi yang paling penting. Yang menurut saya yang membedakan saya pada saat itu adalah. Karena saya berani mengambil keputusan. Karena menurut saya keputusan itu penting. Gitu. Ketika saya memutuskan. Oke that's it. Saya gak mau lagi mengeluh. Saya gak mau lagi menyalakan keadaan. Gitu. Dan saya mengambil keputusan untuk. Maju ke depan. Saya maju gitu. Saya memutuskan. Ya udah. Ini yang saya punya. Ya udah. Saya memutuskan untuk maju gitu. Dan menurut saya. Itu sih. Kadang-kadang kita gak bisa mewujudkan mimpi. Karena kita gak berani mengambil keputusan. Gak berani bingung. Gak berani melangkah. Jadi apa yang terjadi at the time. Saat umur 20 itu. Apa yang terjadi. Iya. Oke. Di saat itu mungkin. Kayak cuma. Oke. Saya berani bermimpi besar. Ya kan. Punya mimpi. Punya direksi. Tapi terus terang. Ya bukan berarti. Langsung tiba-tiba. Oh udah tau jalannya. Gitu kan. Masih gak tau harus ngapain. Masih gak tau mulai dari mana. Ya tapi itu. Saya percaya. Saya harus berjuang. Saya gak mau lagi bertahan. Dan saya merasa bahwa selama ini. Dua tahun di hidup saya waktu itu kan. 98 sampai ketika saya lompat ke 20 kan. Berarti. 2000an ya. Ya sekitar 2 tahun gitu kan. Saya. Ya saya bertahan kan. Bertahan. Ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Bertahan hidup 10 dolar setiap minggu. Dan saya sadar. Ya mau setabah apapun saya bertahan. Ya saya gak mungkin bisa menunjukkan mimpi saya. Mau sesabar apapun bertahan gak apa-apa. Suatu saat pun akan indah pada waktunya. Gak akan mungkin gitu. Ya saya memutuskan untuk berjuang. Dan maksudnya berjuang. Berarti saya harus bergerak. Saya harus berani ngambil resiko. Saya harus berani cari kerjaan. Saya harus berani. Apapun juga intinya saya harus bergerak. Gitu. Dan akhirnya udah saya mulai dari cari kerjaan. Ya of course gak mudah ya. Banyak penolakannya. Di Singapur saat itu. Di Singapur. Gitu kan. Tapi ya udah intinya. Apapun kesempatan. Jadi di awal tuh. Kayak kerja bagian brosur di jalan. Jadi pelayan restoran. Gitu. Ya walaupun banyak orang meremehkan ya. Tapi. Again saya bilang. Sekolah di Singapur tapi kerjanya mau begitu. Sebenernya di luar dunia banyak juga orang yang begitu. Betul. Tapi. Ya itu keputusan. Karena saya sudah memutuskan bahwa. Saya tidak ingin melihat kembali. Saya tidak mau melihat ke belakang. Saya tidak mau membiarkan apa kata orang. Ya keputusan itu yang membuat saya. Ya udah. Jalan aja terus. Gitu. Saya harus berproses. Dan akhirnya dari kesempatan-kesempatan kecil. Bagian brosur. Dan seterusnya. Of course dikumpulin gak mungkin dapat 1 juta dolar kan. Ya tapi ya. Jadi setelah hidup memproses saya. Untuk berani. Akhirnya saya jadi. Berani untuk memulai bisnis saya sendiri. Begitu saya lulus kuliah. Ya. Dan itu pun juga banyak banget jatuh bangunnya. Masih di Singapur. Masih di Singapur. Oke. 16 tahun sebenernya saya di Singapur. Lulus kuliah. Membangun bisnis. Melahirkan 2 anak. Dan tinggal di sana. Semua di sana ya. Semua di Singapur. Dan baru balik ke Indonesia. Sebenernya 2014. Kemarin gitu. Jadi baru 7 tahun. 7 tahun. Jadi sebenernya semua kegiatan dari awal kuliah. Sampai selesai berkuliah. Maksudnya punya anak dan lain-lain itu di sana. Ya. Semua di Singapur. Jadi kalau orang bilang bahwa. Misalnya orang gak tau ya. Cuma. Oh Mary Riana motivator dapat 1 juta dolar. Kirain 1 juta dolar dari. Jadi ngasih seminar pembicaraan. Tidak. Itu justru dari bisnis sebelumnya di Singapur. Di bidang jasa keuangan. Udah. Ya puji Tuhan bersyukur di sana. Dan akhirnya. Ya udah. Tapi karena saya. Apa ya. Punya. Purpose. Dan passion. Yang berbeda. Dan akhirnya itu membuat saya kembali ke Indonesia. Jadi. 1 juta dolarnya. Pencapaian bisnisnya segala macamnya. Terus justru. Dari Singapur awalnya. Udah. Udah jauh di sana gitu ya. Sebelum saya balik ke Indonesia di sini. Tapi purpose in life nya sendiri. Mbak Mary sendiri tuh apa sebenernya? Wah itu. Panjang lagi tuh ceritanya. Ya kan. Maksudnya aku pengen tau. Ya Mbak. Terkenal sebagai entrepreneur. Sebagai motivator gitu. Tapi sebenernya purpose in life nya tuh. Karena ini ada orang yang bertanya itu. Dengan aku kemarin. Ya. Jawabanku tuh. Simple dan. Aku aja gak ngerti. Maksudnya purpose in life ku tuh apa ya. Aku cuma pengen bahagia. Ya. Bersama orang-orang sekitar aku. Tapi aku pengen tau. Seorang Mary Riana itu. Sebenernya purpose in life nya sih apa sih. Ya. Oke. Menurut saya ini suatu hal yang sangat personal ya. Karena tiap orang kan pasti berbeda-beda. Beda-beda. Dan definisinya juga berbeda-beda. Betul. Kalau buat saya. Itu saya menemukan. Dan pertama kali saya mengujudkan. Dan menuliskan. My purpose in life statement. Itu tahun 2008. Ya. Jadi itu berarti udah. Berapa tuh. 12. 14 tahun yang lalu gitu. Dan it was very meaningful. Karena kalau sebelumnya. Saya gak pernah tau yang namanya passion. Saya kerja waktu itu gak tau namanya passion. Pada saat sih ya. Pokoknya saya pengen berhutang. Ada kesempatan ya udah. Saya kerja keras. Dan berhasil gitu kan. Nah tapi. Seiring berjalan waktu dan berumur. Ya udah. Saya tau ada namanya passion. Ada namanya purpose gitu. Jadi di. Tahun 2008. Saya menuliskan. My purpose in life is. I want to be significant. As God's living miracle. To enjoy every single moment. Of my miraculous life. With my loved one. And to testify. My blessed life story. To the world. As a gift of love. For myself and others. Jadi itu ya sesuatu hal. Yang saya tulis. Dan saya jalani. Dan masih. Masih resonate. Ke saya sampai hari ini gitu. Bahwa. Saya merasa. Hidup saya tuh. Kayak keajaiban. Yang saya juga gak. Gak nyangka gitu. Bisa terjadi. Dan saya merasa itu. Sungguh-sungguh. Karena anugerah Tuhan. Dan saya merasa. Bahwa saya harus. Menjadi besar. Bukan untuk menunjukkan orang. Kebesaran saya. Tapi untuk menunjukkan. Kebesaran Tuhan. Dalam hidup saya gitu. Ya itu. Itu salah satu hal. Dan. Of course. Enjoying my life. With my loved one. Dengan anak-anak. Ya. Dan to testify. My blessed life story. Menceritakan. Pengalaman saya. Bukan apa yang saya ketahui. Tapi apa yang. Pernah terjadi. Dalam hidup saya. Ya sebagai. Kekuatan. Sebagai bukti nyata. Dan pengingat juga. Untuk saya. Apa yang sudah pernah saya lalui. Sampai hari ini. Dan itu akhirnya. Mbak. Tuliskan di dalam. Sebuah buku ya. Dan itu. Akhirnya. Sempat saya tuliskan juga. Di blog saya. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu. Nama juga tahun 2008. Kan 2010. Dan saya tuliskan juga. Saya masukkan juga. Di dalam. Beberapa buku saya gitu. That's my purpose in life. Ya. Buku yang paling. Bermakna. Buat Mbak Mary. Yang mana? Yang Mbak Mary tulis. Oh. Yang paling. Memorable and meaningful. Ya. Mimpi sejuta dolar. Ya. Yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda. Yang mengisahkan tentang. Pengalaman hidup saya. Kenapa itu. Paling bermakna. Ya karena. Itulah. Apa ya. Untuk. Awal mulanya. Ya. Awal mulanya. Bagaimana saya bisa menceritakan. My life story. Ya. Dan yang tadinya. Itu sebuah kesulitan. Ya. Berubah menjadi kekuatan. Untuk saya pribadi. Dan akhirnya itu juga. Berubah menjadi sebuah kekuatan. Yang. Ketika orang baca. Wah. Ternyata Miss Mary juga ngalamin ini loh. Kalau Miss Mary dan bisa. Berarti saya juga bisa. Gitu. Buku itu sih. Yang akhirnya. Memotivasi. Iya. Dan membuat. Banyak orang juga tau. Tentang. Mary Riana. Iya. Dan kisahnya. Dan dari buku itu juga. Yang akhirnya kan. Diangkat ke layar lebar. Dan jadi film. Jadi. Itu sih. Yang sampai hari ini mungkin. Very memorable. Ya. Pencapaian itu ya. Tapi Mbak Mary. Maksudnya. Sekarang kan Mbak Mary. Orang semua mengatakan. Mbak Mary adalah perempuan yang. Sangat-sangat sukses. Sangat-sangat kuat gitu. Betul. Ada terbebani gak sih dengan. Setiap hari. Dalam kondisi apapun Mbak Mary harus selalu. Kuat. Harus selalu. Harus selalu seperti yang orang inginkan. Terbebani gak sih. Iya. Kan kita manusia ya gitu. Setuju. Setuju. Well. Satu hal yang saya. Percaya dalam hidup ini. Kan kita gak. Kita gak pernah tahu. Dan kita gak pernah. Bisa mengendalikan orang lain. Mau. Bilang apa tentang kita. Of course. Kalau misalnya mereka menganggap. Dan melabel. Wah Mary Riana sukses. Mary Riana. Apa bisa. Kuat gitu ya. Saya bersyukur gitu. Kalau mereka melihat sesuatu dari saya. Tapi yang paling penting adalah. Bagaimana saya mengidentifikasikan diri saya sendiri. Dan definisi sukses. Definisi kuat itu apa. Bagi saya. Kuat itu ya. Bukan berarti. Kita harus selalu kayak. Selalu terlihat. Ambil. Iya. Jadi ya. Buat saya itu bukan beban ya. Tapi itu. Responsibility sih. Pengingat aja untuk saya. Dan definisi kuat buat saya juga. Bukan berarti. Gak nangis ya. Saya juga. Lalu kadang. Lalu pada pandemi ini. Pasti juga. Saya sedih. Saya breakdown. Ada nangisnya juga. Tapi. Tapi. It's a reminder that. Even though. I'm crying. I'm still strong. Tapi maksud aku. Pernah gak sih. Di saat-saat tertentu. Kan. Gak semua. Apa yang Mbak Mary katakan. Akan disetujui oleh orang lain. Pernah gak sih. Ada momen yang. Orang sebaliknya kontra. Dengan apa yang Mbak Mary. Ucapkan gitu. Iya. Pasti. Pasti kan. Jangankan. Apa. Jangankan seorang Mary Riana. Siapapun itu. Apapun. Pasti. Saya juga sering. Ada dua sisi kan. Pasti. Selalu ada. Ya. Tergantung bagaimana kita sih. Maksudnya kan. Kadang-kadang kita juga gak harus. Membuat semua orang setuju sama kita kan. Iya. Tapi yang paling penting ya. Kita tahu apa yang kita ucapkan. Itu yang kita yakini. Kalau itu gak. Gak sesuai dengan orang lain. Iya. Itu oke. Saya menghargai. Dan saya menghormati. Memang ini adalah dari sisi saya. Gitu ya. Itu yang. At least itu. That's my opinion. Itu kejujuran yang memang. Saya harus utarain kan gitu ya. Itu. Iya. Itu cara pandang saya. Cara pandang. Saya mau nanya deh. Dari semua. Sebagai motivator gitu ya. Mbak Mary. Pasti kalau tentang bisnis. Udah ahli lah ya gitu. Selain tentang bisnis. Apa sih yang menurut Mbak Mary. Paling. Menyenangkan untuk di share ke orang lain. Menyenangkan untuk di share. Ya kan ada kayak. Kalau Mbak Mary. Seorang entrepreneur. Sama seorang motivator. Kan pasti. Kalau tentang bisnis. Mbak Mary udah hatam ibaratnya. Iya. Tapi untuk kayak. Kehidupan. Atau. Apalah gitu. Apa sih yang menurut Mbak Mary. Paling ingin sering. Untuk di share. Sebenernya kalau. Dibilang apa yang sangat saya ingin. Dan sebenernya. Apa yang. Lebih passionate buat saya tuh. Bukan tentang bisnis sih. Mbak Ashanti. Malah gak. Saya juga. Apa ya. Saya bukan orang yang. Menurut saya sih. Bukan orang yang expert. Di bidang bisnis. Biasanya tau segalanya. Dan sebenernya gak terlalu sering. Kayak wah sharing-sharing. Harus tentang bisnis. Tapi sebenernya lebih saya. Sering sharing kan. Khususnya di konten-konten saya. Dan di. Mana pun juga. Itu lebih ke personal development. Oh oke. Yang tadi gimana. Cara bangkit. Dari kehidupan gitu-gitu. Atau. Find our passion. Kenapa kita harus kuat. Gitu kan. Harus punya mimpi. Atau mungkin. Anything about personal development. Gitu kan. How to deal with insecurities. Gitu. Sesuatu hal yang memang sangat. Humanis. Karena kita sebagai manusia. Kan pasti. Ngalamin itu. Jadi justru itu yang menurut saya. Saya lebih passionate. Untuk. Sharing kan. Dan lebih sering. Konten-konten seperti itu sih. Sebenernya saya bagikan. Dibandingkan. Bisnis ya. Bisnis itu kan. Hanya salah satu. Wadah. Dan salah satu role. Di dalam hidup saya. Gitu. Tapi. It's. Beyond business definitely. Bukan hanya. Bisnis. Oke. Maksud aku mungkin dalam. Kayak gimana cara bangkit. Gimana cara kuat. Gimana cara. Tetap bisa. Maju terus disaat. Walaupun Mbak Meri pernah jatuh. Di antara semua itu. Yang paling Mbak Meri seneng. Dan paling sering orang tanyakan. Untuk di share itu apa? Gimana cara bangkit dari kegagalan. Itu pasti. Gimana cara majukan. Mimpin. Itu pasti yang banyak orang. Gimana cara untuk bisa move on. Gitu kan. Itu banyak tuh yang gak bisa move on. Bener gak? Bener gak? Oh yang hal-hal seperti itu ya. Justru lebih sering itu. Tapi Mbak. Sorry. Maksud aku. Jadi entrepreneur kan mungkin udah lama ya. Kalau jadi motivator sendiri. Itu dimulainya dari kapan sih? Dari sejak di Singapore. Oh jadi juga udah lama ya. Tapi itu juga ketidak sengajaan sih. Dalam arti ya karena pencapaiannya di bidang bisnis. Oke. Kan orang tahu gitu kan. Dan apalagi ketika mereka tahu. Oh ada orang Indonesia berhasil. Tapi backgroundnya beda. Karena kan kalau orang Singapura. Berpikir orang Indonesia yang sukses. Pasti kan. Wah kaya raya. Yang biasa dia ngeliat di Orchard Road. Ibu-ibu. Wah rambutnya banyak. Besar. Bawa tas gitu kan. Jadi ketika mereka tahu. Ada kisah yang berbeda. Mereka ingin tahu tentang kisah dan perjalanan saya. Dan dari situ lah akhirnya saya mulai diundang. Saya mulai sharing. Gitu. Jadi awalnya bener-bener kayak gak. Bukan ngajarin ya. I'm just sharing. Dan akhirnya dari situ. Ya ternyata banyak orang appreciate. Dan I find my passion. Dan dari situ lah baru akhirnya. Mungkin sekitar tahun 2010-an ya. I decided to do more. Dan lebih untuk membagikan. Oke. Nah ini aku baru tahu nih cerita ini. Karena kan berarti atas pengalaman. Based on experience-nya sendiri. Iya. Mbak Mary menceritakan tentang journey-nya kan. Dari journey-nya. Oke. Jadi saya ceritain dulu saya. Sarjana teknik elektro. Kuliah di NTU. Ya kan. Sebenernya. Sebenernya beda banget. Gitu kan. Tapi akhirnya ini yang saya lakukan. Dan saya bersyukur ini struggle saya. Gitu. Dan akhirnya ini saya capek. Dan ternyata orang appreciate gitu. Karena mereka gak merasa digurui. Iya. Tapi mereka tetep belajar. Dan itulah. Karena banyak orang pengen belajar. Tapi mereka gak pengen diguruin kan. Iya. Dan ini pengalaman. Bener lagi yang. Pengalaman. Based on true story ini ibaratnya gitu kan. Betul. Dan akhirnya dari situ lah. Akhirnya ya terbawa. Sampai hari ini. Iya. Dan makanya. Apapun juga yang saya sharingkan. Itu saya selalu konsisten. Iya. I'm not telling you what to do. But I'm just sharing you what to do. Dan jadi apapun juga yang saya sharingkan. Itu bener-bener yang udah saya alamin. Amin. Saya jalanin gitu kan. Dan yang saya yakinin gitu. Jadi. Kalau memang itu bukan ranah saya. Dan bukan knowledge saya. Dan saya gak punya. Iya. Apa ya. Gak punya skill di bidang itu. Ya saya gak akan. Gak akan ngasih tau kamu harus gini. Betul. Betul. It's just not me. Mbak ini ada pertanyaan nih. Kayaknya sempet ramai soal layangan putus. Layangan putus. Iya. Karena ini kan sempet pro dan kontra nih. Nah menurut Mbak Meri siapa yang disalahkan dalam perselingkuhan. Oke. Karena kan Mbak Meri pernah kontra saat membahas tentang perselingkuhan. Oke. Gitu kan. Gue mau tentang selingkuh ya. Oke boleh. Jadi intinya itu tentang perselingkuhan. Nah Mbak Meri kan katanya nih aku di info pernah kontra soal permasalahan itu. Oke. Nanti baru kita related tuh ke film itu gitu. Itu menurut Mbak Meri gimana? Boleh boleh. Terima kasih udah membahas ini. Karena saya notice. Karena yang terjadi adalah beberapa tahun yang lalu saya sempet pernah bikin konten tentang selingkuh. Dan judulnya selingkuh salah siapa. Gitu. Nah cuman kayaknya beberapa bulan yang lalu sempet ada yang memotong. Jadi durasinya kayak sekitar 4 menitan atau lebih. Itu kebiasaan banget tuh terjadi. Terus dipotong bagiannya. Terus akhirnya mungkin itu yang disebarkan sehingga dia gak melihat konteksnya. Gak melihat the whole picture ya. Jadi mungkin menganggap yang salah gitu. Mungkin saya menyalahkan atau saya. Ya intinya pasti cuma gak ada konteksnya aja lah gitu. Oke oke. Jadi kalau ditanya selingkuh salah siapa? Ya. Salah istrinya? Salah suaminya? Atau salah orang ketiganya? Ayo. Halo. Netizen tulis di kolom komen menurut kamu gimana? Salah lakinya lah. Karena perempuan selalu benar ya? Enggak. 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 Tapi disitu justru yang saya bahas di videonya sebenarnya. Yang paling penting itu bukannya salah siapa. Iya. Karena kalau salah siapa ya banyak salahnya semua orang pasti punya pandangan yang masing-masing gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi dan kita gak bisa kembali waktu untuk bisa ngobak ngabik lagi kan. Tapi yang paling penting setelah selingkuh itu terjadi kamu mau apa? Ya. Apakah masih mau tetap bersama atau enggak gitu. Kalau misalnya iya, ya udah kalau gitu. Jujur apa yang bisa, apa yang akan kamu lakukan nih. Iya. Dan kita juga harus bisa terbuka gitu kan. Apa yang saya terluka nih gitu. Jadi itu sih yang saya bahas tentang perselingkuhan gitu. Karena kalau ditanya salah siapa yang gak akan selesai. Sebenarnya tergantung case by case ya. Kita gak bisa general bilang selingkuh itu salah siapa, gak bisa. Iya. Tapi tergantung kasusnya, case-nya bener gak sih? Betul. Iya kan? Betul. Karena ada pernah cerita misalnya lakinya bohong ke orang yang diselingkuhin. Keselingkuhannya bahwa dia sudah cerai. Iya kan? Itu kan berarti salahnya bukan salah perempuan yang barunya gitu. Karena dia gak tau. Ada juga yang memang udah dikasih tau dia berkeluarga tetap nyosor. Nah itu kan beda, sebenarnya beda case by case-nya ya. Iya betul, betul. Dan lagi kalau misalnya bener-bener sungguh-sungguh ditelusuri ya. Pasti setiap orang ada sisinya masing-masing gitu kan. Maksudnya kan gak ada orang yang sempurna. Mungkin ada celahnya. Betul, betul. Dan ketika ada celah itu terjadi dan tiba-tiba itu membiarkan itu terjadi. Pastikan apa ya, ya pastikan semua orang pun yang apa ya. Akhirnya kalau kita bicara salah siapa pasti selalu akan menimbulkan pro dan kontra. Betul, betul. Gak akan pernah selesai. Sebenarnya salah siapanya ya tergantung rumah tangganya mereka sendiri sih. Susah juga. Kita kan orang luar gak pernah tau ya. Tapi ya memang bener tadi bahwa. Yang paling penting oke, udah tau kan, udah terjadi kan. Oke terus mau apa, mau gimana. Masih mau bersama gak gitu kan. Kalau masih mau bersama oke, apa langkahnya. Kalau masih gak mau bersama ini gak bisa dimaafkan ya udah gak apa-apa juga gitu kan. Gimana langkah berikutnya, itu sih yang menurut saya penting ya. Tapi kalau bagi Mbak Meri sendiri arti kesetiaan itu apa sih? Wah, itu paling gak bisa tuh diucapkan dengan kata-kata. Karena kan kata-kata semua orang juga gampang kan. Makanya saya bilang semua orang bisa bilang cinta. Tapi gak semua orang sungguh-sungguh bisa setia. Catet. Ngomong sih gampang. Aku masih setia kok. Iya, iya. Tapi setia itu ya, ya dimana kamu berada ketika saat itu susah. Ketika kamu gak punya apa-apa. Ketika kamu gak punya siapa-siapa. Ketika kamu bahkan udah gak merasakan cinta itu sama sekali. Kamu masih mau sama, ada gak sama orang itu. Karena menurut saya menikah itu kan cinta aja gak cukup ya. Betul. Cinta itu kan akan berubah menjadi komitmen. Lama-lama tuh betul. Jadi setia itu menurut saya ya komitmen. Walaupun dia mungkin udah berbeda dari yang sebelumnya. Walaupun dia mungkin udah menua, udah lebih gemuk. Udah lebih sering marah-marah mungkin. Tapi ya, ya kan kamu udah berjanji di awal hidup semati. Jadi setuju gak Mbak? Misalnya orang udah nikah 15-20 tahun. Terus kenapa pisahnya? Aku udah gak cinta lagi. Ya, lagi setiap orang pasti punya value yang berbeda. Dan saya juga bukan berarti kalo misalnya memang berpisah itu salah. Karena kan lagi ada juga yang mungkin daripada dipaksakan. Dua-duanya unhappy, dua-duanya juga terluka. Ya mungkin jalan agak jauh dikit tapi bisa bersama kan mungkin lebih baik. Tapi pada akhirnya itu keputusan sih dan setiap keputusan pasti ada alasannya kan. Ya. Tapi kalo misalnya pisah cuma karena udah gak cinta ya sometimes menikah pun bukan cuma berdasarkan cinta kan. Komitmen. Komitmen. Dan makin waktu tuh ya bukan cinta lagi sih bener. Iya. Udah lebih gimana kita bertanggung jawab ya. Dengan apa yang sudah kita lakukan kan kita punya anak dan lain-lain. Betul, betul. Sebenernya aku pengen bahas sedikit ini. Karena kan Mbak Asya ini ngomongin tentang cinta ya. Sedangkan cinta itu kan bukan cuma di relationship ya. Sometimes anak-anak muda ini kan juga di pekerjaan. Ya. Terus ngomongin tentang passion. Wah harus bekerja sesuai dengan passion gitu kan. Kalo kerja wah rasanya deg-degan semangat. Wah berarti ini pekerjaan saya nih. Tapi setelah itu wah kerja kok gak ada rasanya. Kok bosen. Biasanya kok bosen. Ah berarti bukan passion saya nih seharusnya tinggalin gitu kan. Nah itu gimana tuh. Ya itu tuh. Menurut saya. Itu menurut aku gak bener tuh kayak gitu. Menurut saya jangan mengatasnamakan passion. Untuk kemanjaan kalian. Itu manja namanya. Oke. Karena passion itu bukan hanya perasaan suka, cinta. Passion kan orang wah passion tuh berarti kan. Merasa senang. Menggebu-gebu gitu kan. Love gitu. Iya. Tapi sebenernya passion itu. Kata dasar passion itu adalah passion. Dimana passion itu artinya suffering. Menderita. Oke. Inti dari passion, inti dari cinta itu adalah rasa menderita. Jadi maukah kamu menderita untuk sesuatu yang sungguh-sungguh kamu cinta. Itu passion gitu. Jadi maukah kamu menderita untuk sesuatu. Kalau kamu bener-bener cinta berarti kamu mau menderita gitu. Kamu gak selalu senang. Gak selalu senang gitu. Tapi kamu tetap bersama. Kamu tetap jalanin gitu. Walaupun gak ada rasa tapi kamu tetap jalanin. Dan saya pikir itu passion. Berat loh nih. Bener-bener. Tapi agak adip. Iya bener. Iya. Jadi apakah kamu bisa meng-embrace penderitaan itu. Dan tetap melakukan. Saya pikir itulah yang sungguh-sungguh arti cinta dan passion sesungguhnya tuh. Ya itu bukan hanya rasa. Cinta itu bukan cuma rasa. Ah ini udah gak passion gue lagi nih udah pindah aja deh. Cuma manja. Manja. Wow, wow, wow. Wah keren nih kita ngobrol banyak banget yang bisa diambil mungkin oleh orang yang nonton nanti banyak apa ya. Masukan-masukan baru ya Mbak ya. Sebenernya maunya lebih panjang lagi nih kita ngobrol lagi. Tapi mungkin kita nanti kabar-kabar ngobrol lagi. Boleh, boleh. Terakhir yang mau aku tanya sama Mbak Mary. Mbak Mary kan sepertinya kalau orang lihat sudah punya segalanya. Aduh. Ya maksudnya ukuran segalanya terkadang buat setiap orang berbeda. Tapi kalau kita melihat Mbak Mary pasti kayak sukses iya. Berkeluarganya juga sukses dengan bisa memberikan berbagi dengan orang lain juga. Tapi apa sih yang sampai hari ini menurut Mbak Mary sendiri aku tuh belum masih mau melakukan hal ini nih. Dan ini aku belum bisa, belum jalanin. Iya. Itu apa sih? Masih banyak sih Mbak. Kalau orang lain aku tanya tuh cuma apa ya? Apa ya? Kebanyakan tamuku tuh gitu. Apa ya? Kayaknya cukup. Atau gak? Wah ini satu. Mbak Mary jawabnya masih banyak. Iya. Apa tuh? Ini juga satu hal yang bener-bener mengubah saya sih di satu tahun belakangan ini. Karena mungkin tahun lalu mungkin saya berada di dalam zona nyaman saya. Dimana kayak tadi kan udah nyaman, udah enak. Ngapain sih? Ngapain sih? Susah-susah lagi gitu. Ya udah gitu kan. Ya tapi saya kembali diingatkan bahwa ketika saya sampai berada di titik saya ini. Itu bukan cuma kerja keras saya doang loh. Maksudnya ini. Maksudnya Tuhan udah memberikan kamu platform. Memberikan tempat. Memberikan kamu posisi ini gitu kan. Kalau kamu cuma berhenti di sini karena kamu nyaman. Berarti ya kamu, you are very selfish. It's all about me, me, me. Ya udah kan saya udah nyaman gitu. Tapi kan it's not just about me. Ya. Gimana orang-orang yang mempercayakan hidupnya ke saya. Ya kan. Terus apa lagi yang bisa saya lakukan gitu. Dan disitulah akhirnya bener-bener memberanikan saya untuk berani bermimpi lebih besar lagi. Mengambil lebih banyak resiko lagi gitu. Karena ya saya pengen bawa apa ya berkat dan bakat yang Tuhan sudah kasih ini. Ya bener-bener bisa saya lipat gandakan untuk jadi berkat lagi. Jadi ada banyak hal yang sebenernya pengen saya lakukan. Termasuk salah satunya saya pengen banget membuat startup di bidang education menggunakan teknologi. Kalau selama 10 tahun belakangan ini mungkin itu semua lebih kayak konvensional ya kan. Tapi saya bener-bener ingin yang melakukan sesuatu yang lebih ya menggunakan teknologi. Mengerit startup di bidang education. Sesuatu yang saya penasaran tentang. Oke. Ya dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi fokus saya sih yang pengen saya lakukan. Dari sekian yang banyak itu. Betul. Walaupun saya tahu itu resiko ya. Karena kan aduh berarti kan namanya juga memulai bisnis baru kan pasti kan. Ya capek lagi. Dan resiko untuk gagal. Kalau sekarang gak ngapa-ngapain kan udah berhasil. Orang taunya kan sukses. Kalau saya mencoba sesuatu yang baru kan lebih banyak kemungkinan gagalnya kan. Daripada suksesnya. Ya tapi itu resiko yang saya harus mengambil. Karena kalau saya cuma merasa yaudah menjaga image untuk selalu bisa sukses. Ya berarti sebenarnya ya saya bukan diri saya. Karena ya saya harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya supaya saya bisa mengembangkan bakat dan anugerah yang Tuhan sudah kasih ke saya. Itu tanggung jawab sih ya. Wow. Jadi deep ya seakan-akan ya. Tapi ini sesuatu yang personal bahwa ya saya harus berani untuk bermimpi lebih besar lagi. Dan bekerja lebih giat lagi. Selain itu apa lagi? Selain itu salah satu mimpi saya sebenarnya saya pengen banget punya anak-anak dan cucu-cucu. Dan suatu saat nanti ini salah satu mimpi saya sih. Dari sejak zaman dulu ketika belum sukses Mbak Shanti. Satu hal yang selalu menguatkan saya ketika waktu itu saya gagal. Saya selalu ngebayangin wah suatu saat nanti saya pengen kalau udah jadi nenek-nenek. Saya pengen ngumpulin semua cucu-cucu. Terus saya bilang ke mereka. Tahu gak ya kalian tuh sekarang bisa hidup enak gara-gara nenek tuh tangguh. Waktu muda gak pernah menyerah. Kalau itu mah udah pasti terjadi Mbak. Tapi kan dulu ngebayangin pas lagi saat dulu kan belum ada suksesnya gitu. Oh oke. Jadi dulu kan belum sukses, belum kebayang. Belum punya cucu kan? Belum punya cucu gitu. Jadi itu sih salah satu kebayangan saya adalah suatu saat nanti saya bisa bersama suami gitu kan. Terus kita mungkin merayakan our 50th wedding anniversary. Ujung-ujungnya tuh orang happiness ya? Iya terus ya gitu kita mungkin kayak apa ya melihat kembali. Terus ada cucu-cucu, ada anak-anak. Terus mereka sudah bisa apa, memunjukkan kesuksesan dan mimpinya mereka sendiri gitu. Tapi kita masih tetap bisa kumpul, kita masih tetap bisa sharing. Itu sih satu hal yang sangat menghargai. Saya pengen mereka selalu ada di dalam hidup saya. Dan be still together ya maksudnya. Jalan-jalan bareng. Itu juga aku mau, itu juga yang aku mau Mbak. Iya. Mbak Mary, tolong kasih tips terakhir buat, bukan tips mungkin. Kasih motivasi buat penonton podcast kita hari ini. Apa sih bagi mereka yang sudah berkali-kali mencoba sesuatu tapi mereka gagal. Kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan? Move on. Dan? Oke. Mungkin saya selalu bilang bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Dan sama kesuksesan juga gak selalu ada selamanya gitu. Suka-duka pasti berganti tapi yang paling penting keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah. Itu yang paling penting gitu. At the end of the day memang ada target, ada mimpi yang ingin dicapai. Tapi bukan berarti mimpi itu baru dicapai baru kita bahagia gitu. Itu satu hal sih. Ada mimpi yang dicapai tapi justru kita harus menghargai prosesnya dan bahagia dalam prosesnya gitu. Dan ya kalau benar-benar hidup ini terasa berat banget. Satu hal yang saya selalu lakukan Mbak Ashanti. Saya akan tarik nafasnya di dalam. Saya akan humuskan nafasnya. Dan saya akan sadar. Wow. Saya masih hidup loh. Berarti Tuhan aja gak nyerah sama saya. Kalau Tuhan aja gak nyerah sama saya kenapa saya menyerah terhadap diri saya sendiri. Jadi biasanya itu selalu yang membuat saya. Oke. Hapus air mata. Usaha lagi. Semangat lagi. Coba lagi. Itu mungkin bisa dipakai tipsnya buat orang-orang yang merasa gagal. Kalau ingat bersyukur masih dikasih nafas, masih hidup. Iya. Itu intinya. Berarti ada alasannya kamu masih hidup hari ini. Iya. Ada yang harus kamu selesaikan. Tapi bagus tadi Mbak kata-kata terakhir yang. Jangan terlalu nyaman dengan kesuksesan kita. Sehingga kita takut untuk mencoba hal baru yang mungkin akan buat kita gagal. Iya. Itu kata-kata yang lagi aku jalanin soalnya sekarang. Betul. Bagus banget. Ke distract banget sama kata-kata itu. Iya. Apalagi mungkin kayak kita sebagai public figure ya. Sometimes kadang-kadang. Nyoba baru. Baru-baru. Tapi terlalu takut untuk ini gagal gak ya. Ini akan bikin orang begini gak. Terlalu takut dengan opini orang. Betul. Sehingga kita saat mau maju banyak kendala gitu. Betul. Ya karena kan orang melihat kan. Iya. Sedangkan kan sukses itu kan work in progress. Bet. Gak semudah itu saya. Ya semua itu. Kan kita lagi ngesantan saja kadang-kadang kan kalau apa rumah lagi di renov kan ditutup dulu. Supaya orang gak ngelihat dalamnya berantakan. Cuma kadang-kadang orang ngintip-ngintip. Kok berantakan sih? Padahal menjadikan. Benar. Benar. Wow. Nice. Mbak Mary thank you so much. Ngobrolan kita berapa lama nih. Tapi sangat-sangat berisi. Semoga buat kalian yang nonton juga bisa mendapat manfaat dari konten kita hari ini. Terima kasih banget ya. Terima kasih. Udah minjemin tempatnya buat aku. Terima kasih. Oke guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.